Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau informasikan Cara memasak sagu mutiara Supaya hasilnya bagus dan tidak menggumpal Pertama didihkan air Sampai dengan mendidih Jadi buih-buihnya banyak ya Tambahkan sagu mutiara Saya menggunakan merek angsa Teman-teman boleh pakai merek apa saja Nah ini untuk yang butuh resep Silahkan jadi saya pakai 600 ml air Dan 100 gram sagu mutiara Nah jika sudah dimasukkan Diaduk sesekali ya Sampai dengan Airnya berkurang dan Putih-putih di tengahnya itu sedikit sekali ya Atau kelihatan kecil ya Seperti itu Nah ini teman-teman harusnya menggunakan Panci teflon Namun saya menggunakan panci stainless Khawatirnya karena sering diaduk Takut rontok gitu teflonnya Sudah saya pakai cara yang ini aja Nah sudah kelihatan berkurang ya Itu masih belum Saya menggunakan api sedang ya teman-teman Sampai terus diaduk Nah ini saya sambil mengerjakan yang lain Jadi bawahnya agak lengket ya Tidak apa-apa Memang konsekuensinya Ada Nah itu jika sudah matikan apinya ya Kemudian tutup Tunggu sampai dia Suhu Ruang ya Atau hangat Seperti itu Biasanya Satu jam Dua jam Nah ini informasinya Jika teman-teman akan digunakan Sore Atau siang Atau besoknya Lebih baik memasaknya Pagi ya Disimpan di kulkas pun aman Dia tidak akan ber Apa namanya Tidak akan menggumpal gitu Jadi tetap hasilnya bagus Saya pakai yang Sampai dengan hangat aja Karena akan digunakan Untuk membuat puding Nah ini jika sudah Teman-teman siapkan air matang Bisa air galon Ataupun air yang dimasak ya Sampai dengan terendam Dan juga terpisah ya Diaduk Menggunakan sendok Atau menggunakan sendok sayur Siapkan juga Saringan Disaring seperti itu Sampai dengan airnya habis ya Kemudian bisa disimpan di Wadah yang Bersih Baik baskom Ataupun wadah yang Lebih baik yang ada tutupnya ya Seperti itu Nah ini prosesnya Sudah selesai ya Sudah tinggal Disimpan Nah ini kesalahan saya Menggunakan Baskom yang warna merah Jadi hasilnya itu Tidak terlalu terlihat Mohon maaf ya Nah seperti itu Dia memisah ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax